Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik itu adalah lampu, senter, televisi, kulkas, mesin cuci, serika, dan kipas angin. Coba kamu perhatikan lampu di rumah kita. Kenapa lampu itu bisa menyala? Nah, lampu itu bisa menyala karena adanya rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik tersusun dari alat-alat listrik dan sumber listrik yang saling berhubungan sehingga membentuk arus listrik. Apa-apa saja contoh alat-alat listrik, yaitu kabel, stop kontak, steker, saklar, fitting lampu, dan bohlam. Sumber energi listrik terdiri dari aki, baterai, generator, dan dinamo sepeda. Generator merupakan alat pembangkit tenaga listrik dan juga sumber energi listrik terbesar. Ada beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ada juga pembangkit listrik tenaga matahari, serta pembangkit listrik tenaga angin. Arus listrik terjadi apabila adanya aliran muatan dari kutub positif ke kutub negatif. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Satu, rangkaian terbuka, yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga harus tidak mengalir. Kedua, rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Rangkaian tertutup, lampu dapat menyala karena alat-alat listrik terhubung ke sumber listrik. Sedangkan pada rangkaian terbuka, lampu tidak dapat menyala karena ada sebagian alat-alat listrik tidak terhubung ke sumber listrik. Rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Yang mana, pada lintasan arus listrik, bagian rangkaian dipasang secara berurutan tanpa adanya percabangan. Ciri-ciri rangkaian seri Satu, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Dua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran terputus. Jika salah satu lampu hidup, maka lampu lainnya juga akan hidup karena aliran listrik terhubung. Rangkaian seri bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lampu hias, senter, lampu TL atau tube lamp, lampu jalan raya, street on, dan beberapa lampu di ruangan. Rangkaian paralel Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain masih dapat menyala. Penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lampu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala, lampu kuning dan hijau padam. Kemudian, pemasangan instalasi listrik di rumah. Ketika lampu di kamar mati atau padam, maka lampu di ruang tamu tetap hidup. Ini menggunakan rangkaian paralel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.